Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah الذي قرمنا المصطفى محمد حبيبنا يا سيدي يا سيدي أضرقني يا سيدي يا سيدي وربني والأحلى والعولد والعمل بالوحديات بفضل العلا يا أيها الغوص السلام الله عليك ربني بإذن الله ومدور إلي يا سيدي بن أضرق موجلات للحضرات العلي يا ربنا اللهم صلي الظلمين على محمد الشافي العمالي والألي وجعل العنام المسرعين بالوحديات لرب العالمين يا ربنا نغفير يسير إفتاوهدنا قُرِّب وَأَلِّفْ بَيْنَنَا يا ربنا أَمَنَكَ حضرات المقارم وَأَيْهَا جِي أَبْدُلْمَجِدْ مَعْفِ مُعَلِفْ سَلَوَتْ وَحِدِيهِ قَدَصَّى اللَّهُ شِرَهْ وَرَضْيَ اللَّهُ وَاً حضرات المقارم كانجي رامو كانجي أَهْهِ حِي عبَدُلْلَّ الْلَتِي مَعْجِدْ قَدَصَّى اللَّهُ شِرَهْ وَرَضْيَ اللَّهُ وَاً حضرات المقارم كانجي ر issuing حضرات المقارم كانجي أَيْا عَدُلْمَجِدْ عَلِفِكْرِ ريسولة pengasuh perjuangan Wahidiyyah dan pondok pesantren gedung loal bunadoroh yang senantiasa kita taati kepada Bapak Ketua PW tingkat kabupaten kota yang kami hormati kepada Khadimul Wahidiyah baik tingkat kabupaten, kota, kecamatan, desa serta imam-imam jamaah yang kami hormati kepada para Bapak, Ibu, tamu undangan yang kami hormati kepada Panitia Pelaksana Mujahadah Syahriyah yang kami hormati serta adik-adikur maja dan kanak-kanakku yang kami cintai dan sahibul baik beserta keluarganya yang kami muliakan hadirin hadirat mujahidin wal mujahidat dalam hal memajatkan puja-pujita syakur kehadirat Allah SWT sanjungan salawat salam barokai yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya keharibaan beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan salam ikraman wa ta'adiman wa mahabbatan yang tulus keharibaan para wali-walinya Allah khususan khusus Sultanul Awliya khusus hadas zaman rohdi Allah izinan kami kepada petugas yang terdahulu hadirin hadirat mujahidin wal mujahidat peringatan maulid Rasulullah SAW bukan hanya merupakan kegiatan rutinitas seremonial yang diadakan setiap bulan Rabiul awal dalam tahun Hijriah tapi lebih ini merupakan yang di dalamnya terkandung nilai dan nuansa al-hok peningkatan cinta kita sebagai umat kemampuan beliau Rasulullah SAW dan mengandung nilai dan nuansa al-i'tidak maja'abiul Rasul himmah kemampuan yang keras untuk mengikuti semua yang dibawa oleh beliau Rasulullah SAW bulan Rabiul awal yang diakini oleh jumlah ulama bulan lahirnya beliau Rasulullah SAW yang kemudian dihukumi sebagai mustahadul jumlah ulama dihukumi sunnah untuk kita selalu memperingati maulidul Rasul bahwa pada bulan Rabiul awal oleh kalangan-kalangan para tasawfi ini merupakan bertemunya Muhammad Hakiki dengan Muhammad Duhiri bukankah kita sedikit banyak telah mengetahui dalam hadis-hadis baik itu hadis kudsi atau hadis-hadis yang langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Jabir bahwa yang dicipta pertama kali oleh Allah adalah Nur Muhammad Rasulullah SAW maka pada bulan Rabiul awal ketika bila Rasulullah SAW secara jazadiah jazmania dilahirkan ke alam dunia ini itulah yang disebut dengan bertemunya Muhammad Hakiki dengan Muhammad Jazmani yang kalau kita buka salawat kepada Zanji yang sudah lumrah dibaca di kalangan kaum muslimin oleh sunnah oleh jamaah disana kita akan menemukan sebuah kalimat ketika Allah menghendaki untuk menampakkan Muhammad Hakiki Nur Muhammad wa'idhawruhu jizman waruhan dan mendemonstrasikan Nur Muhammad ini dalam bentuk rupa yang terbungkus jazmania yang mempunyai ruh berkumpulnya Nur Muhammad ha'idhawruhu jizman waruhan yang merupakan asal semua ciptaan awal semua ciptaan wa'idhawruhu jizman waruhan didemonstrasikan dilahirkan dalam bentuk rupa yang terbungkus jazmania hingga pada bulan Rabiul awal kelahiran penyawaan Rasulullah SAW ikhtazal arsi tarabai wa bisyara aras bergetar kursi melebar sebagai bentuk penghormatan kepada sang kekasih yang sangat mulia yakni beliau Rasulullah SAW Maka pada bulan Rabiul awal pada peringatan mauluk Rasulullah SAW kita tidak hanya melaksanakan peringatan-peringatan seperti ini yang terjebak kepada rutinta seremonial tapi lebih kepada inti yakni internalisasi nilai-nilai Rasuli nilai-nilai Nabawiyah nilai-nilai yang dikandung dan dibawas sebagai risalah yang diemban oleh Khotaman Anbiya wal Mursalin diinternalisasi dalam diri kita kemudian di eksternalisasi dalam bentuk perwujudan amaliah-amaliah sehari-hari Bapak Ibu yang kami hormati beliau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim bahwa Rasulullah SAW Uswatun Hasana sebagai contoh tauladan yang baik dalam semua hal dalam semua aktivitas contoh yang baik Uswat Hasana bagi hamba-hamba Allah yang menginginkan dengan wajah yang berseri-seri harus mengikuti apa yang dibawa oleh beliau Rasulullah SAW hingga bertemu dengan Tuhan dengan wajah yang berseri-seri dan inilah yang disebut dalam buku kuliah Wahidiyah tidak hanya kenikmatan yang tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmatnya ketimbang sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada ahli cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Ma'rifat Billah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam Semua anugerah ini akan diberikan oleh Allah ketika kita menjadikan beliau Rasulullah SAW sebagai uswah dalam semua tindakan kita dalam ayat lain disebutkan ini yang berkandung dalam peringatan murid bahwa kandungan peringatan murid mengandung nuansa dan nilai Allah menegaskan jika engkau menginginkan mendapat cinta dariku maka cintailah Rasulku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yuhhabib yuhhabib kumullah pasti dengan engkau mencintai beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku akan mencinta kalian hurman Allah dalam Al-Quran sedangkan nilai nuansa al-iqtida disebutkan apa yang telah dibawa oleh Rasulku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka ikutilah dan apa yang dilarang maka jauhilah pada itu yang kami hormati maka peringatan maulid kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita melakukan instropeksi dan muhasabah sudahkah kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pengakuan kita sudah pengakuan hakiki tidak hanya nisani mengaku bahwa kita umat Rasulullah mengaku bahwa kita akan menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam setiap tindakan kita intropeksi kita muhasabah hingga tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang istilah beliau Hatutul Mukarram Kanjim Romokih Haji Abdul Latif Majid Kota Sallahu Sallahu Alaihi Wasallam bahwa salah salah satu misi yang terpenting dari dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke bumi ini yakni diutam Mima makarimal ahlak menyempurnakan ahlak 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 kepada Allah ahlak kepada sesama manusia Hablumin Allah wa Hablumin Anas Bapak Ibu yang kami hormati hingga dengan menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dan mengingat dan menginternalisasi nilai-nilai Rasul dan Nabawi yang diamban dan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka praktis kita akan mampu menerapkan yang namanya lillah billah li rasul li rasul bukankah beliau Rasulullah mengajarkan senantiasa untuk kita selalu tawacuh kepada Allah hati selalu audensi kepada Allah dan melaksanakan mengaplikasikan semua apa yang difirmankan dalam kenyataan kesaharian kita dan juga mengajarkan bahwa kita kita juga tidak lepas dari sunnah-sunnah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu yang kami hormati apa yang dibawa oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sebuah ajaran yang melangit sebuah ajaran yang utopis tapi ajaran yang sangat membumi dan pada intinya semua itu untuk menyelamatkan diri kita manusia dari kehancuran dari kehancuran di dunia dan kehancuran yang abadi yakni kehancuran diselamatkan diselamatkan kita ini Bapak Ibu sekalian diselamatkan dengan dilahirkannya Muhammad dan bergabung dengan Muhammad mempunyai mempunyai ahlak yang sangat mulia pendidikan beliau dengan ahlak yang mulia ini bukan ditempuh dalam lingkungan yang sangat edukatif yang sangat berpendidikan walauh secara mengatakan Rasulullah hidup di zaman jahiliah pendidikan tidak mendukung bahkan dikatakan bahwa Rasulullah Al-Umi yang tidak bisa baca dan tulis tidak pula ahlak beliau Rasulullah s.a.w. diperoleh sama halnya seperti pendidikan pendidikan pada umumnya yakni bahwa setiap yang melahir ke dunia ini dalam keadaan fitru hanya yang mempengaruhi apakah menjadi orang baik atau tidak manusi nasrani atau islam orang tua dua berbeda dengan beliau Rasulullah s.a.w. sebelum beliau dilahirkan ayah beliau Sayyiduna Abdullah sudah meninggalkan dunia ini setelah beliau lahir selang kemudian ibunda tercinta juga dipanggil oleh Allah s.w.t tapi Rasulullah menegaskan dalam hadisnya bagusnya ahlakuk ini hingga Allah memujiku dengan karena yang mendidiku bukan lingkungan bukan kedua orang tua bukan keluarga tapi yang mendidiku kata Rasulullah Allah langsung yang mendidiku hingga baiklah adat dan ahlakuk bapak ibu yang kami hormati mari momentum beringatan mauludun Nabi Rasulullah s.a.w. kita jadikan diri kita intratek sendiri yang baik kita tingkatkan yang kurang kita tambah dan kita tambah hingga sempurna kita untuk menjadi umat Rasulullah s.a.w. tentunya bapak ibu harus kita ingat bahwa mengikuti Rasulullah s.a.w. berarti kita mengikuti apa yang menjadi bagian integral dan wajib seperti telah Allah katakanlah Muhammad bahwa engkau adalah manusia biasa yang membedakan bahasa diriku dengan bahasa manusia lainnya yakni aku yuha ilaiya aku selalu diberi wahyu oleh Allah hingga apa yang beliau dawuhkan hingga apa yang beliau lakukan tindakan beliau dawuh beliau, ahwal beliau ikram beliau semuanya wahyu yuha maka mengikuti berarti mengikuti wahyu secara keseluruhan bapak ibu yang kami hormati beliau hati selalu menegaskan dan mengajarkan kepada kita bahwa nur ilahiyah yang diterungkan ke alam jagad raya ini tidak ada yang mampu untuk menerimanya bagaimana mungkin kita sebagai umat yang banyak dosa dan khilaf selalu berbuat maksiat akan mampu mengikuti secara keseluruhan apa yang berkandung dalam wahyu yang dibawa oleh benar Rasulullah yang mampu menerima yang mampu menerima yang mampu menerimanya yang mampu menerima bapak ibu yang mampu menerima bapak ibu yang kami hormati ada baiknya kita membuka kembali sejarah beliau Syekh Abu Hassan Asyari dalam hidupnya disana termaktub dialog murid beliau ketika suatu malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah 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 berkata santri beliau dengan berkata wahai anakku ketahilah bahwa gurumu itu adalah anakku kata Rasulullah maka ketika engkau berpegang teguh dan derek mengikuti beliau secara utuh maka sesembuhnya engkau mengikutiku ketika engkau meminta kepada Allah dengan bertawasul kepada gurumu maka sesembuhnya engkau meminta kepada Allah bertawasul kepada diriku berkata Rasulullah Rasulullah Maka bapak ibu kalau kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa kita sulit menerima pancaran-pancaran anwar yang terpancarkan dari apalagi kita akan menerima langsung anwar anjar ilah maka mutlak wajib kita bertawasul kepada yang disebut dalam dialat tadi sebagai anaknya Rasulullah S.A.W yakni khusuhada zaman R.A.W hanya dengan mengikuti beliau secara sempurna secara kafah kita akan selalu dipayangi dengan anwar-anwar ilahiyah dan anwar-anwar nabawiyah karena dari hati belialah dimana hati beliau selalu memancarkan dari hati beliau anwar-anwar ilahiyah dan anwar-anwar nabawiyah kepada siapapun dari murid-muridnya yang mendekat kepada beliau Bilkur Bilmulaim dengan pendekatan yang sesuai dengan kedudukan beliau Bapak Ibu sekalian Bilkur Bilmulaim dengan pendekatan yang sesuai dengan kedudukan beliau suhada zaman R.A.W ada relasi kekeluargaan tidak ada relasi pertemanan yang ada adalah relasi mahabbah cinta kepada beliau ada relasi masyarakat kekeluargaan tapi tidak ada cinta taslim kepada beliau pasti tidak ada Futhihat tahu akwabul hatwa karena dia yang mengaku keliarga tidak mendekat kepada beliau Bilkur Bilmulaim kedudukan seorang sebagai Allah putra Rasulullah S.A.W atau dengan istilah lain Naibu Rasulullah S.A.W Bapak Ibu yang kami hormati mari dalam kesempatan yang mubarakah ini kita ditajali oleh Rahman Yahnya Allah kita ditajali oleh Anwar Anwar Ilah Yahnya Allah kita ditajali dengan Anwar Anwar Nabai Yahnya Muhammad Rasulullah S.A.W Hingga kita dibisalkan oleh Allah disempatkan oleh Allah dikerahkan oleh Allah Bila kita berkumpul di acara yang mubarakah ini untuk bersama-sama mujahadah dan memperingati mauludun Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W Maka mari akuilah kita ini siapa tanpa pancaran pancaran Nur beliau Rasulullah yang kemudian dipancarkan kepada Qulbul Ghaz Maka mendekat sesuai dengan kedudukan beliau Mari Bapak Ibu sekalian kita lihat hati kita apakah masih hidup atau sudah mati Al-Imam Ghazali Qutasulullah Rasulullah R.A. memberikan wasiat dengan beliau doh kepada para murid-muridnya Wahai murid-muridku carilah hatimu di tiga hal pertama ketika engkau sholat ketika engkau tidak lagi menemukan zogia mahabbah dalam sholatmu cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah engkau tidak menemukan itu berarti hatimu telah mati Bapak Ibu sekalian maka carilah di nomor kedua jadi saat engkau takfakur akan datangnya sebuah kematian karena begitu malekat Ismail datang itu pemaksaan yang sangat dasyat dalam sejarah kehidupan manusia terlepasnya roh dari jasa hingga sudah tidak bisa disitu tawar menawar yang malekat Ismail berikan aku satu hari lagi tidak bisa berikan aku satu jam lagi untuk menepus segala segala besa-besaku kepada Allah tidak bisa maka sekarang mari kita berpaya selamat ke Rasulullah SAW dan di dalam takfakur kematian tadi ketika engkau pun tidak merasakan akan pemikiran tersebut bahwa engkau akan menghadapkan mempertanggungjawabkan semuanya dihadapan Allah engkau tidak menemukan Zawgiyah Mahathah kepada Allah dan Rasulnya maka hatimu telah mati maka carilah di yang ketiga yakni saat engkau dilawat Al-Quran saat engkau zikir saat engkau membaca selawat ketangguan belia Rasulullah SAW ketika engkau membaca Al-Quran ketika engkau zikir Allah ketika engkau membaca selawat ketangguan belia Rasulullah SAW kau tidak menemukan kelezatan halawat fikri halawat munajat ketahulilah bahwa hatimu saat itu telah mati bapak ibu sekalian maka menangislah saat itu juga kepada Allah mohon kepada Allah agar Allah berkenan mengganti hatimu yang telah mati itu diganti dengan hati yang baru bapak ibu sekalian maka kalau kesalahan kita saat kita mujahadah kita tidak menemukan halal kemujahadah indahnya lezatnya mujahadah maka mari saat ini membunginya adalah sebuah peringatan yang mubarakah kita sama-sama memohon kepada Allah supaya hati kita diberi hati yang hidup bapak ibu sekalian dengan hati yang hidup kita merasakan nikmatnya munajat kepada Allah kita merasakan nikmatnya zikir kepada Allah dengan hati yang hidup kita mampu untuk senantiasan derek di belakang beliakan yang jaya abdu majid al-fikri raja 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 para bapak ibu yang kami hormati jangan redupkan sekecil apapun cahaya ilahiyah dan cahaya nabayah yang ada dalam hati kita sungguh malam ketika kita pulang kehadiran Allah tidak ada nyala walaupun sekecil apapun cahaya ilahiyah cahaya nabayah cahaya gosiyah yang ada di hati kita pulang ke hariban Allah masuk ke liang gubur yang gelap gulita dengan membawa hati yang juga gelap gulita bayangkan bagaibu sekalian tidak ada penolong tidak ada cahaya tidak ada yang mampu memberikan apapun yang kita butuhkan dalam pertolongan pertolongan itu mari saat ini kita muhasadah mari tingkatkan mujahadah mujahadah kita mari berbanyaklah salat kebangguan bagi nabung Rasulullah salallahu alaihi wassalam bukankah dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Allah berfirman sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kebangguan bagi nabung Rasulullah salallahu alaihi wassalam tapi mari kita tanya kepada hati kita masing-masing kita yang selalu mengaku bahwa kita umat Rasulullah salallahu alaihi wassalam tapi bertanya kepada hati kita pantaskah kita mendapatkan syafaat beliau Rasulullah salallahu alaihi wassalam ala fatiha ala fatiha ala fatiha Allahumma ya wahidu ya ahad ya wahidu ya ijazat salim wa salim wa bari wa la sayyidina Muhammad wa la ala sayyidina Muhammad ya wahidu ya wahidu ya ahad ya wahidu ya ahad Allahumma ya wahidu ya ahad ya wahidu ya ahad salim wa bari ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ala 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 sayyidina wa marina wa shafi'ina wa habibina wa kuwati ayunina Muhammad salallahu alai wa salam kaya mahu ala 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!